Penerbangan operasional taktis, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralisir 79 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina pada posisi tembak mereka. Prajurit, tenaga musuh dan perangkat keras di 109 area digempur di sejumlah titik. Depot amunisi dan peralatan militer AFU dihancurkan di dekat Druskovka dan Maksimovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Sebuah pos komando Brigadei Mekanik ke-115 AFU dinepralkan di dekat Druskovka, Republik Rakyat Donetsk. We are flying in a zone SWO in Favar, in a jangir. We are flying at a relatively low heights, to do so, to avoid keadiran in the zone of AIPض. selamat menikmati Unit pertahanan udara Rusia mencegat enam rudal Himars dalam 24 jam Selain itu, enam kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Artyomovus, Republik Rakyat Donetsk, Kalinovka, Republik Rakyat Lugansk, Tavolzanka, wilayah Kharkov, Lubimovka, dan Samuilovka, wilayah Zaporosye Selamat menikmati Lieutenant General Igor Konashenkov Juru Bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 5 Juli mengatakan Secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 449 pesawat dan 241 helikopter, 4.893 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.535 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya Juga 1.134 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.348 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.443 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina berlangsung Juga 2.169 kentang Juga 3.169 kentang Juga 1.159 kentang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya